Intro Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Sebianto Kampanye di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam orasinya Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Menyinggung pengelolaan timah Mengingat Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di dunia Ia bertekad mengelola kekayaan alam tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia Dan berjanji membangun pabrik hilirisasi agar menjadi nilai tambah Prabowo mengatakan tidak akan membiarkan sumber daya mineral dan kekayaan alam Indonesia dijual murah Bukan tidak hanya timah tetapi mineral-mineral yang jarang ada di dunia Dan sangat-sangat penting bagi kemajuan dunia Sementara itu relawan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud MD Di kota Pangkal Pinang membagikan ribuan telur pindang siap saji kepada masyarakat Mereka menyasar seluruh kalangan masyarakat Lalu membagikan tiga butir telur untuk masing-masing penerima Yang melambangkan nomor urut paslon Ganjar Mahfud pada surat suara Pilpres nantinya Di sela-sela kegiatan, para relawan juga mensosialisasikan salah satu program unggulan Ganjar Mahfud Yaitu KTP Sakti Bergerak langsung door to door dari rumah ke rumah untuk membagikan itu Dan Alhamdulillah pada hari ini kami telah menjalankan instruksi itu Jadi harapan kami disini kami juga mensosialisikan KTP Sakti Sekaligus mensosialisikan Ganjar untuk bisa menang Terutama di Pangkal Pinang dan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan Sebelumnya juga telah mengunjungi Bangka Blitung Bersamaan dengan peresmian kantor DPD Partai Nasdem Dalam kunjungan tersebut, Anies Baswedan kembali menyindir pemerintah Yang dianggap tidak adil atas pembagian hasil kekayaan alam di Bangka Blitung Dia mengatakan Bangka Blitung sedianya bisa mendapatkan porsi manfaat yang lebih adil Sehingga hasil alam di tanah Bangka Blitung bisa dinikmati oleh penduduk yang tinggal di tanah ini Siap mencangkau tetangga, siap mencangkau RP-nya Mendekati pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tim kemenangan masing-masing calon beradu menarik simpati masyarakat Meski demikian, masyarakat diharapkan bijak dalam menerima berbagai informasi Dan tidak gampang terprovokasi berita negatif tentang masing-masing calon peserta pemilu Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang